Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, nama buddhaya, salam kebahagiaan. Ya pertama-tama tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah yang memberikan kepercayaan kepada kita, kepada saya untuk mendapatkan vaksinasi. Dan ini kita tentunya menyambut baik dan sangat mengapresiasi pemerintah karena memang inilah yang kita butuhkan ke depannya, vaksinasi ini agar sektor kesehatan dan juga yang berdampak ekonomi ini bisa terkendali dan tumbuh di tahun 2021 ini sebagai salah satu game changer kita ke depannya. Alhamdulillah yang dirasakan sekarang tetap enak, semangat, nyaman, tidak ada keluhan apa-apa. Alhamdulillah dan prosesnya tadi pertama dicek dulu oleh ibu dokter yang diletensi darahnya, kemudian ditanyakan riwayatnya, direconform kembali dan sudah itu baru dicek lagi persaratannya dan di vaksin, tidak lebih dari 5 menit vaksinnya, alhamdulillah dan saya merasa segar selalu. Segar-segar saja, sehat-sehat. Baik Pak, tentunya saat ini disarankan untuk menunggu 30 menit, betul ya? Betul, betul. Tadi paskah vaksin, tampaknya diberikan dokumen, boleh ditunjukkan? Apakah masih di sana? Dokumennya setelah 30 menit, baru nanti diambil lagi dan pada tanggal 27, 14 hari kemudian akan dilakukan vaksin kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya, Wiku Adhisa Smito, pada hari ini diminta untuk divaksinasi. Saya dalam keadaan sehat walafiat, ini adalah semangat kita bersama untuk bisa saling melindungi. Dan kami percaya bahwa program vaksinasi ini adalah program yang sangat baik dan bisa melindungi seluruh masyarakat Indonesia dan segera pulih dari ancaman pandemi COVID-19. Salam sehat, salam sehat, salam tangguh untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dilaksanakan penyintikan vaksin hari pertama. Dan alhamdulillah kami dari pengurus misal dikatakan bidang Indonesia, saya mewakili ibu kedua umum. Saya telah berlaku sekretari genera pengurus misal dikatakan bidang Indonesia. Mendapatkan kesempatan pertama untuk mendapatkan vaksinasi. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi untuk semua bidang siap untuk dipaksin. Semua kali teman-teman bidang seluruh Indonesia untuk kita siap dipaksin, untuk mengawal generasi unggul dan Indonesia maju. Begitu juga untuk persyarakat, jangan takut untuk dipaksin. Karena kita sehat dan tetap Indonesia akan sehat. Dan tentunya dengan tetap menerapkan protokol 5M. Terima kasih.